assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu ya buat teman-teman kali ini saya ingin memberikan tips teman-teman cara merawat tanaman ya ada enam cara teman-teman nah mungkin bisa berguna buat temen-temen ya di rumah ya ada beberapa cara merawat yang tepat ya buat temen-temen terapkan di rumah untuk mendapatkan tanaman anggur yang berbuah lebat ya temen-temen seperti yang temen-temen lihat di sini nah temen-temen untuk keenam cara ini wajib temen-temen coba ya untuk pertama temen-temen bisa melakukan penyiraman tiga kali seminggu ini temen-temen anggur merupakan tanaman yang mudah mengalami stres ya atau jenuh air temen-temen nah oleh sebab itu temen-temen perlu melakukan penyiraman secukupnya aja ya temen-temen ya ada pun teknik penyiraman yang disarankan agar tanaman anggur cepat berbuah ya temen-temen maksimal melakukan penyiraman ya sebanyak tiga kali seminggu temen-temen tiga kali seminggu ya ingetin ya nah untuk penyiraman juga sebaiknya dilakukan saat musim kemarau ya temen-temen jika musim hujan tiba tanaman anggur tidak perlu disiram temen-temen karena hal ini dapat merusak kesehatan tanaman anggur ya temen-temen ya untuk memastikan tanaman mendapat sinar matahari yang kedua temen-temen itu wajib ya tanaman anggur ini juga memerlukan sinar matahari yang cukup ya untuk membantu proses pertumbuhan musim anggur ya temen-temen ya tanaman anggur ini yang kurangkan cahaya matahari ini akan lebih surat temen-temen untuk pertumbuhan apalagi berbuah yang hidup di dataran tinggi ini temen-temen perlu diperhatiin ini susah ya temen-temen nah temen-temen pastikan tanaman anggur yang dapat sinar matahari yang cukup ini minimal ya enam jam dalam sehari ya temen-temen ya Nah untuk yang ketiga nih temen-temen memberikan pupuk ini penting banget ya temen-temen yang tepat temen-temen pupuk memang tidak baik ya pupuk memang baik temen-temen untuk membuat tanaman tumbuh syupur ya dan cepat berbuah ya temen-temen namun juga memerlukan pupuk yang berlebihan juga tidak bagus ya temen-temen jika temen-temen ingin tanaman anggurnya cepat berbuah nih pasti ditulis ya temen-temen biar enggak lupa ya untuk dosisnya ya temen-temen yang perlu diberikan ya agar anggur ini bisa berbuah lebat ya temen-temen Nah untuk yang dipot juga ini biasanya temen-temen ya tanaman anggurnya cukup diberikan pupuk sebanyak satu atau dua sendok makan buat temen-temen yang nggak punya lahan luas ya bisa dipot ini bisa terapkan ya di rumah ya temen-temen nah temen-temen ada pun jenis pupuk ini temen-temen yang digunakan untuk anggur ya ini harus pupuk yang mengandung konsur nitrogen ya pospor dan juga kalium temen-temen ataupun NPK temen-temen pasalnya ini untuk konsur ini bisa menunjang kesuburan dan kegemburan tanah ya temen-temen ya selain itu waktu pemokok popokan ya temen-temen ini ini perlu diperhatikan juga ya temen-temen untuk popok dilakukan saat anggur setelah berusia 90 hari ya temen-temen ya sementara pemokokan lanjutan bisa temen-temen lakukan setiap satu bulan sekali ya Nah untuk keempat temen-temen pemindahan pot ya nah seiring pertambahannya usia tanaman anggur ya akan tumbuh dan berkembang saat tumbuhan sudah mulai ya temen-temen harus memindahkan tanaman anggur ke pot yang lebih besar ya kalau yang enggak di tanah temen-temen untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memindahkan pot ini tergantung pada kondisi akar tanaman anggur ya untuk pemindahan pot dilakukan untuk membantu tanaman bertumbuh sehingga proses pembuahannya lebih cepat ya temen-temen bisa lihat disini nah temen-temen nih jangan lupa juga pindahkan pot dari lokasi yang basah ya tetuh atau sirkulasi udara yang buruk ya jangan dipindahkan ke lokasi yang buruk ya temen-temen maksudnya ya Nah untuk area ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman anggur temen-temen Nah selain itu temen-temen juga jangan lupa juga untuk membuat membuat rambatan untuk tanaman ya temen-temen untuk ini kan seperti parah-parah ya kalau di kebun ya Nah yang kelima temen-temen ini mengecek kondisi tanahnya penting juga temen-temen cara merawat tanaman anggur ini memang harus membuat apa me ini ya memperhatikan kondisi tanah ya karena tanaman anggur membutuhkan tanah yang gembur untuk bisa tumbuh subur ya temen-temen Nah kita harus mengecek dryness di sekitar pot agar tanaman cepat berbuah ya temen-temen Nah untuk keenam nih sering banget dilakukan ya ditanyakan ya yaitu melakukan pemangkasan temen-temen untuk pemangkasan tanaman anggur dilakukan agar tanaman ini bisa mengendalikan pertumbuhan dan fokusnya kepada buah ya temen-temen ya dengan memangkas nih secara rutin temen-temen setiap bulan sekali tanaman anggur bisa cepat berbuah ya setiap bulan sekali temen-temen dengan begitu cabang dan ranting anggur tidak terlalu banyak ya sehingga nutrisi bisa dipokuskan untuk perkembangan buah dan bruna ya ini trik yang tak salah penting juga temen-temen sebelum dipangkas hentikan penyiraman dulu ya selama dua hari ya temen-temen kemudian lakukan kembali penyiraman setelah pemangkasan selesai temen-temen nah itu dia temen-temen salah satu tips ya dari enam tips tadi semoga bermanfaat ya jika ini bermanfaat bisa temen-temen share ke temen-temen yang lain Terima kasih Sampai jumpa